Insiden baku hantam antara supporter mewarnai turnamen futsal pemuda Betania Cup 5 yang tersaji di lapangan futsal Syah Bandarbaa, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendau pada Jumat 7 Oktober malam. Bahkan insiden tersebut viral di berbagai media sosial, di mana terjadi berawal dari luar lapangan hingga berujung masuk ke dalam lapangan dan melibatkan puluhan supporter saling kejar-kejaran. Kericuhan itu terjadi ketika pertandingan di babak delapan besar antara Bintang Mandiri FC dan RCFC sedang berlangsung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan pos Kupang Rio Teti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rio. Baik rekan Mei dan tribuner sekalian, selamat siang. Kericuhan antara supporter di babak delapan besar dalam turnamen futsal pemuda Betania Cup yang kelima terjadi di lapangan futsal Syah Bandarbaa, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendau. Insiden terjadi sekiranya jam delapan malam waktu Indonesia Tengah pada hari Jumat 7 Oktober tahun 2022. Kepulsi Lobalain melalui Kanit Intelkam, Aibda Yaya Ipobas menerangkan tentang viral kejadian. Awal mulanya terjadi perkelaian antara penonton atau supporter di babak delapan besar turnamen futsal pemuda Betania Cup 5 yang terjadi di luar lapangan. Hingga ironisnya adu jotos tersebut masuk sampai ke dalam lapangan pertandingan. Adapun kronologisnya pada hari kemarin malam, sekiranya jam 6 lewat 30 menit bertempat di lapangan Syah Bandarbaa, berlangsung pertandingan pertama di babak delapan besar yang mempertemukan tim Bante 0-14 melawan Liverpool SK. Pertandingan pertama berlangsung lancar dan aman. Rakan Mei dan Tribuners. Kemudian pertandingan kedua dilanjutkan antara tim Persab Busalangga A versus Argaton Tondau FC. Pertandingan kedua ini dimenangkan oleh tim Persab Busalangga A dengan skor 4-0. Setelah itu dilanjutkan pertandingan ketiga antara tim Bintang Mandiri FC melawan tim RC FC. Pada jam 8 malam ketika baru dimulai kick-off pertandingan antara tim Bintang Mandiri melawan RC, terjadi keributan antara pendukung tim Argaton FC dan Persab Busalangga A di peletaran halaman rumah dinas Syah Bandarbaa. Padahal laga antara kedua tim Persab A melawan Argaton baru saja usai. Namun adanya peristiwa saling mengejek masih berlanjut hingga terjadi saling ancam-mengancam dan berujung pada perkelaian saling kejar pun terjadi ke dalam lapangan pertandingan tribuners. Melihat kejadian tersebut yang mana terdapat penonton saling ancam, berkelai dan saling kejar sampai masuk ke dalam lapangan pertandingan, juga salah satu penonton melakukan aksi tidak terpuji dengan membantingkan kursi yang disiapkan oleh panitia, maka panitia berusaha mengamankan kekacauan tersebut. Pada saat pengamanan, terjadi pemukulan secara bersama-sama terhadap oknum penonton pendukung tim Argaton FC yang bernama Kenneth Jacobs Tadak. Dengan situasi perkelaian sudah yang melibatkan banyak orang, dijelaskan Kenneth Intel, Kampolsek Global Lain, anggota gabungan Polres Rotendau dan Polsek Global Lain yang bertugas mengamankan pertandingan, langsung berupaya mengamankan situasi dengan melerai yakni memegang dan memengamankan Kenneth Jacobs Tadak ke Tenda Inspektur Pertandingan. Berdasarkan keterangan saksi, Roland Ado alias Emon, bahwa ketika melihat adiknya Kenneth Jacobs Tadak yang diamankan oleh polisi, maka ia berlari menghampiri adiknya, lalu bertanya tentang kejadian tersebut kepada adiknya. Kemudian tribuners, adiknya menunjuk seseorang yang telah memukulnya, sehingga ia langsung berlari menuju ke orang yang ditunjuk dan hendak memukul orang tersebut. Namun belum sempat memukul, Roland Ado sudah terlebih dahulu dikeroyok oleh banyak orang yang ia tidak ketahui identitas mereka. Setelah itu, rekan Mei dan tribuner sekalian, perkelahian berlanjut lagi sampai ke luar lapangan, yakni di pelataran halaman rumah Dina Syabandar Baal. Insiden ini menyebabkan seseorang pendukung tim Ergaton FC, yakni Yanni Seu Belan, dianiaya secara bersama-sama. Akibat terjadinya perkelahian dan penganian antara penonton, maka pertandingan antara tim Bintang Mandiri melawan RC dihentikan oleh panitia. Tetapi setelah itu, situasi dapat dikendalikan lagi. Tepat pada jam setengah sembilan malam setelah kanit intelkan Polsek Global Line, Aibda Yayapobas melaporkan kejadian tersebut kepada Kabak Ops Pores Rotendau, AKP Muhammad Nawawi, maka pertandingan dihentikan sementara karena pertimbangan keamanan. Lalu pada jam sembilan lewat empat puluh lima menit, semua pihak yang terlibat pada kejadian tersebut diarahkan kema Polsek Global Line, kemudian dilakukan tindakan klarifikasi. Untuk kita ketahui bersama tribuners dan rekanan Mei, bertempat di ruang kerja ke Polsek Global Line, Wakapores Rotendau memimpin mediasi antara pihak yang terlibat pada kejadian perkelahian dan penganian tersebut. Dalam mediasi tersebut, yang mana masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Atas kesepakatan itu, maka dihadirkan orang tua masing-masing pihak, kemudian disampaikan insiden perkelahiannya, dan oleh orang tua masing-masing pihak juga menyetujui kesepakatan tersebut. Dan kesepakatan itu dibuatkan dalam bentuk surat pernyataan. Sebagai informasi tribuners dan rekanan Mei, insiden perkelahianan itu setelah dilakukan klarifikasi, diperoleh fakta bahwa hanya melibatkan oknum pendukung tim Argaton FC dan juga tim Persab Busa Langga A. Setelah kejadian, masing-masing pihak diarahkan dan dibawa kema polsi global lain, guna dilakukan klarifikasi. Banyak masyarakat yang mendatangi polsi global lain tadi malam untuk menyaksikan klarifikasi itu, namun situasi aman dan terkendali. Kelanjutan pertandingan turnamen Futsal Cup 5 akan dilanjutkan apabila setelah adanya keputusan keamanan oleh pihak Pores Rotendal. Sesuai jadwal bawak final, pertandingan turnamen Futsal Betania Cup 5 yang dikeluarkan oleh panitia pertandingan akan berakhir di hari Minggu 9 Oktober 2022. Demikian rekan Mei saya kembalikan. Terima kasih Rekan Rio Teti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!